Terpergok korban saat beraksi mencuri mobil, 4 orang perampok duel dengan bapak dan anak pemilik mobil. Meskipun kalah jumlah, korban bisa melumpuhkan dan menggagalkan aksi kawanan perampok spesialis mobil bak terbuka. Satu orang pelaku komplotan perampok spesialis mobil bak terbuka ini akhirnya tewas saat hendak mengambil mobil di rumah korban Ahmad Saifudin di Desa Punten, Kecamatan Bumi Aji, Kota Wisata Batu, Jawa Timur pada Senin Dini Hari. Pelaku atas nama Agus Susanto tewas setelah kalah berduel dengan pemilik mobil pada saat kejadian. Kejadian bermula saat sang anak korban yang masih menonton televisi mendengar suara orang membuka gembok pagar rumah. Karena tak berani melihat langsung, sang anak lalu membangunkan ayahnya yang sedang tertidur. Saat pelaku ketahuan oleh pemilik, pelaku langsung memberikan pelawanan hingga akhirnya ayah dan anak berduel dengan pelaku yang saat itu berjumlah 3 orang. Pemilik mobil yang mempunyai ilmu bela diri pun dengan sigap melawan hingga 2 orang pelaku tertangkap. Satu tewas dan satu orang terkapat di rumah sakit, sedangkan 2 pelaku lain berhasil kabur. Di garasi anaknya mendengarkan dari pintu, karena tidak berani keluar, anaknya masih umur 16 tahunan. Tidak berani keluar, akhirnya ayahnya dibangunin, tidak bangun. Tapi setelah itu anaknya mendengar ada suara mobil didorong keluar. Tidak dengan posisi mobil belum nyala, masih posisi mati. Tapi sudah didorong keluar sampai ke jalan. Tapi karena nyangkut di depan masjid, banyak roda yang sebelah kanan nyangkut. Akhirnya anaknya lari ke ayahnya lagi dibangunin. Iya ayah, mobilnya dibawa orang. Akhirnya bapaknya keluar dengan spontanitas, keluar ke rumah dengan bawah kursi plastik. Dengan harapan si pelaku atau maling tersebut biar lari. Setelah dilihat di atas mobil masih ada orang dua, yang di boot driver satu, dan yang di jalan satu. Menurut kaset reskrim Flores Kota Mbatu, kedua pelaku peramukan ini diketahui dalam kondisi mabuk dan penuh luka. Sementara pelaku yang tewas mengalami luka parah di kepala bagian belakang akibat benturan benda tumpul. Meski satu tewas dan satu lainnya kritis, polisi memastikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh bapak anak pemilik mobil adalah tindakan pembelahan diri. Ada penjurian pendaraan per motor jenis L300. Korban baru saja membeli itu, sampai hari ini pun plat nomor kendaraan itu belum keluar. Pada saat korban di rumah bersama dengan anaknya, jam tiga itu mendengar suara ada orang yang mencongkel pagar rumahnya. Kemudian si anak ini membangunkan orang tuanya, bapaknya. Dan anaknya juga laki-laki menyampaikan bahwa disitu ada orang yang mencongkel pagar dan menghidupkan mesin mobil. Pada saat mobil ini sudah posisi mundur, karena si pemilik rumah bangun, dilemparlah pakai kursi di kursi tersangka ini. Lemparlah pakai kursi, justru malah bukannya tersangka ini malah melarikan diri. Justru malah empat orang tersangka ini yang mengambil mobil itu melakukan penganiayaan terhadap korban. Dua korban ini dianiaya oleh empat tersangka. Selain satu orang pelaku tewas dan satu lainnya kritis, polisi kini juga tengah melakukan pengejaran terhadap tiga pelaku lainnya yang sudah teridentifikasi identitasnya. Kelima pelaku diketahui adalah warga Surabaya dan memang merupakan daftar incaran spesialis pencuri dan perampok mobil bak terbuka. Dari Kota Batu, Ahmad Amin melaporkan. Tim Arema FC menggelar pemusatan latihan di Kota Batu berita selengkapnya setelah pariwara berikutnya.